Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman untuk video kali ini saya akan membuat membuat video bagaimana cara menanam bibit yang baik ataupun yang aman ya dan juga disini saya akan membahas untuk media tanam apa saja komposisinya dan cara menanam seperti apa dan tentunya ini versi saya teman teman oke teman teman langsung kita seperti apa media tanam dan cara menanamnya ini penampakan media tanam yang sudah saya buat komposisi media tanam yang saya buat yaitu sekambakar humus bambu kohe kohe kambing kalau saya dolomit dan juga tsp atau ts36 ini seperti ini penampakannya nanti setelah seperti ini kita langsung masukkan ke dalam pot ataupun ke dalam tanah untuk fermentasi ini saya masukkan ke dalam pot ini sudah fermentasi kurang lebih tiga minggu ini seperti ini penampakannya dan diindikasikan sudah bagus si media tanam karena sudah tumbuh tanaman liar atau rumput liar dan juga ini ini sudah dipastikan media tanam sudah bagus dan jangan lupa ya setelah kita masukkan media tanam ke pot ataupun ke lubang grounding kita siram setiap hari ataupun minimal dua hari sekali kita siram agar si media tetap lembab oke kita langsung seperti apa cara menanamnya ini versi saya teman-teman ya oke teman-teman ini saya menanamnya seperti ini ya disini saya 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 lubangi dan ini tidak ini untuk pertama kali menanam ini kita sobek ini saja nih kita sobek bawahnya saja seperti ini ya kita sobek karena ini belum disiram tadi ini pada keluar ini belum disiram karena ini saya terlalu gembur setelah kita sobek media tanam bawah lalu kita gali di sekitar pertengahan ini untuk menanam si bibit selamat menanam 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 ininya tidak usah dibuka selamat menanam ini kita tarik bawahnya seperti ini selamat menanam 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 ini plastik polybag sengaja tidak saya buka karena untuk menjaga beradaptasinya si bibit ini terhadap media tanam tanam yang baru bila saya buka semuanya yang dikhawatirkan media tanam yang ada di polybag ini dan media tanam yang disini dia takut belum siap menerima media tanam yang baru jadi disini saya tetap saya pakai nanti bila sudah sudah 2 minggu ataupun ataupun si pertumbuhan si pertumbuhan bibit ini normal baru saya buka disini intinya untuk menjaga bila ada sesuatu dari media tanam ini yang kurang bagus ataupun belum matang ataupun yang lain kalau yang saya ini insyaallah media tanam sudah matang karena sudah dipermentasi kurang lebih 3 minggu kurang lebih seperti itu ya teman-teman bila teman-teman nanti untuk menanam awal pertama ini yang saya lakukan seperti ini bikin media tanam terlebih dahulu buat dan juga dipermentasi selama 2 minggu 3 minggu lebih lama lebih bagus dan juga untuk si bibit ini dipotong bawah polybagnya dan yang atasnya tidak dan untuk seperti ini karena untuk menjaga tanaman tetap baik di dalam polybag yang sini dan bila ada sesuatu yang bermasalah di media tanam yang baru dia disini insyaallah selamat dan bila ada terjadi sesuatu kita bisa gali lagi tanam ini kita angkat kita pindahkan ke media tanam yang baru oke seperti itu teman-teman ini cara saya untuk menanam bibit yang baru untuk lebih beradaptasi terhadap media tanam yang baru oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati